Intro Diketahui daya dorong pompa A berkurang 3% tiap bulannya Sedangkan daya dorong pompa B berkurang 2% tiap bulannya Pompa air A mampu mengalirkan 700 liter air per menit Sedangkan pompa air B mengalir 600 liter air per menit Pertanyaannya adalah bulan keberapakah masing-masing pompa harus diganti Baik soal ini merupakan kelanjutan dari soal sebelumnya ya Dimana pompa itu dikatakan harus diganti bila kecepatan aliran airnya mencapai 400 liter per menit Jadi QN nya nanti itu 400 liter ya Kita mulai dari pompa A Pompa A memiliki suku pertama sama dengan A sama dengan 700 liter per menit Kemudian 1 dikurangi air sama dengan 1 dikurangi 3% 0,03 sama dengan 0,97 Dan untuk mengetahui bulan keberapa masing-masing pompa harus diganti Itu berarti yang dicari adalah N Kita dapat menggunakan rumus UN sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N Dimana UN nya adalah 400 Kemudian untuk pompa A A nya adalah suku pertamanya ya 700 Dikalikan 1 min R nya adalah 0,97 pangkat N Jadi disini kita peroleh 0,97 pangkat N sama dengan 400 dibagi 700 Ya kemudian untuk N sama dengan 0,97 log 400 per 700 Bila kita gunakan tabel maupun kalkulator hasilnya adalah mendekati 18,37 bulan Ya Bila kita bulatkan maka pompa ini harus diganti saat bulan ke-18 atau bulan ke-19 Selanjutnya Pompa B Suku pertamanya U1 sama dengan A sama dengan 600 Liter per detik ma per menit Dengan 1 dikurangi R sama dengan 1 dikurangi 2% 0,02 sama dengan 0,98 Maka untuk mencari N kita gunakan rumus UN sama dengan A dikali 1 kurangi R pangkat N UN nya tetap sama 400 Suku pertamanya U1 sama dengan A dikali 1 kurangi R pangkat N Suku pertamanya U1 sama dengan A dikali 1 kurangi R pangkat N 100 per 100 Suku pertamanya U1 sama dengan A dikali 1 kurangi R pangkat N Suku pertamanya U1 sama dengan A dikali 1 kurangi R pangkat N Jadi untuk pompa B kemungkinan akan ganti dalam waktu 20 bulan Ya itu tadi waktu yang diperlukan hingga saatnya ganti pompa baru Suku pertamanya U1 sama dengan A dikali 1 kurangi R pangkat N Suku pertamanya U1 sama dengan A dikali 1 kurangi R pangkat N Suku pertamanya U1 sama dengan A dikali 1 kurangi R pangkat N